Hari pertama masuk sekolah, siswa sekolah dasar Ciapus 01 Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor terlihat mengantre di depan pintu masuk sekolah dan pendaftaran oleh orang tua maupun siswa dengan berbekal persyaratan fotokopi KTP orang tua dan kartu keluarga. Sebanyak 399 siswa SDN Ciapus 01 usia 6 hingga 11 tahun mengikuti vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac. Bahkan sebagian siswa kelas 6 sudah terlebih dulu untuk divaksin. Diakui pihak sekolah hingga saat ini belum mendapatkan laporan terhadap siswa yang tidak mengikuti vaksinasi. Namun setelah digelar vaksinasi ini akan dilakukan evaluasi. Untuk siswa yang belum divaksin dengan alasan misalnya orang tuanya tidak mengizinkan dan sebagainya, kami sampai saat ini belum mendapatkan data tersebut. Mudah-mudahan nanti setelah selesai vaksin ini kami akan evaluasi berapa yang sudah, berapa yang belum, kemudian ditanya kenapa belum, kalau misalnya ada yang belum itu karena alasan tidak mau, insya Allah nanti akan cari solusinya minimal kami akan meminta ketunjuk dari kepala dinas harus bagaimana. Yang jelas untuk sementara sekarang ini, bagi siswa yang tidak divaksin tidak boleh untuk melaksanakan PTM. Artinya siswa tersebut berarti harus melaksanakan dengan cara daring. Digelarnya vaksinasi untuk siswa ini sebagai syarat mengikuti PTM. Dan bagi siswa yang belum mengikuti vaksinasi tidak diperkenankan mengikuti PTM. Namun pembelajaran masih dilakukan secara daring. Dari CO Mas Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.